Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana dengan kasih sayangnya kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Dalam keadaan sehat wal afiat Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda nabi muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam Yang mana dengannya lah kita dapat menikmati indahnya iman, islam dan ihsan Pengirsa yang dimilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah Dimana pada bulan Ramadan ini tidak hanya melakukan ibadah puasa saja yang kita jalani Tetapi juga berbagai amal kebajikan yang mewarnai ibadah di bulan Ramadan Seperti sholat tarawih berjama'ah di masjid Kemudian tadarus al-Quran Dan ibadah sedekah Hadirin yang dimilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibadah sedekah Merupakan ibadah yang sangat spesial Khususnya di bulan Ramadan Sebab sedekah merupakan ibadah yang universal Yang kebaikannya tidak hanya pada diri kita sendiri Melainkan kepada orang lain Berbeda dari ibadah sholat, puasa Tadarus al-Quran yang sifatnya individual Dimana jika kita melakukan sholat, melakukan puasa Tubuh kita menjadi sehat, jiwa kita menjadi bugar Dan mendapatkan ruda dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang kebaikannya hanya pada diri kita sendiri Begitu pula dengan tadarus al-Quran Yang mana ketika membaca al-Quran Ilmu kita bertambah Pengetahuan tentang agama kita bertambah Dan hati kita sendiri menjadi tentram Mendengar nantunan-nantunan ayat suci al-Quran Namun berbeda dengan sedekah Yang mana diri kita sendiri mendapatkan ruda Mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala Harta kita menjadi berkah Akibat sedekah Dan orang lain mendapatkan kebahagiaan Mendapatkan kesemangan Dari harta yang ia terima Dari sedekah yang kita berikan kepada mereka Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Sangat memuliakan orang-orang yang bersedekah Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran Yang merupakan sandingan sedekah Dua al-salat A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif lam-mim Zalika alkitab la rayba Fihi hudan lilmuktaqin Al-ladhima yu'minuna bil-gaybi Wa yuqimuna assalata Wa mimma razaqanahum Yunfiqun Sadaqallahul azim Pada ayat Satu sampai tiga Quran surah al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan bahwa Orang yang mutlakin Orang-orang yang bertakwa Salah satunya Merupakan orang-orang yang Rajin mengerjakan salat Dan juga Gemar Meminfakkan sebagian hartanya Di jalan Allah Di jalan kebaikan Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Banyak sekali keutamaan-keutamaan sadakah Yang kita dapatkan Apabila kita rutin Apabila kita rajin menjalankannya Di antaranya Dilipat gendakannya pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Khususnya di bulan ramadhan Dimana pada bulan ramadhan ini Segala bentuk perbuatan kita Mendapatkan rahmat Dan segala amal ibadah kita Pahalanya menjadi berlipat-lipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian keutamaan yang kedua Dilipat gendakannya dari segi harta Tidak pernah kita mendengarkan cerita Orang yang miskin Pejabat yang bangkrut Apabila ia menyedotakan sebagian hartanya Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Justru hartanya kian bertambah Kian bertambah Kian bertambah Kalaupun kita tidak bisa mendapatkan Pertambahan harta di dunia Nanti insya Allah di akhirat Kita telah berinvestasi harta Membangun istana di surga Jika istana saja telah dibangun di surga Maka telah dijamin orang yang bersedekah Pasti masuk surga Bahkan orang yang bersedekah mendapatkan keutamaan Yakni ia mampu murdam murka dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ia terbebas dari segala kejahatan Terhindar dari segala mara bahaya Yang mana apabila ia meninggal Maka ia meninggal dalam keadaan khusnul khatimah Subhanallah Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sedekah merupakan salah satu teladan Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad s.a.w. Merupakan orang yang sangat dermawan Bahkan saking dermawannya Nabi Muhammad s.a.w. Beliau tidak pernah mengucapkan kata tidak Kecuali pada lafaz la ilaha illallah Bahkan Rasulullah sendiri Tidak hanya memerintahkan umatnya untuk bersedekah Beliau juga mengamalkan Beliau juga menjalankan sedekahnya S.A.W. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kesempatan bertemu bulan Ramadan Merupakan kesempatan yang sangat berharga Yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hambanya Mari kita gunakan kesempatan ini Sebaik-baik mungkin Untuk selalu mengerjakan amal kebaikan Dan ketakwaan Karena Ramadan tahun depan Tidak ada yang memastikan Apakah kita akan berjumpa dengannya Meskipun tahun depan kita dapat berjumpa Dengan bulan Ramadan Pastilah tidak sama Segala kesempatan Kemampuan untuk berbagi Kebahagiaan yang kita rasakan nantinya Dengan apa yang telah kita hadapi hari ini Maka dari itu Mari kita maksimalkan Maksimalkan Dan maksimalkan Segala amal ibadah kita Di bulan Ramadan tahun ini Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan Semoga kita diberikan umur yang panjang Agar kita dapat bertemu Bulan Ramadan di tahun yang akan datang Dan meningkatkan ketakwaan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Akhiru kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh